Halo pemerintah youtube, dimanapun anda berada kembali bersama saya di vlog Dewa Mahendra Nah pada video kali ini, saya akan mengkompilasi beberapa foto yang sudah saya kumpulkan di Facebook, di Google, dan di Instagram Dan kita akan ulas bareng-barengnya teman-teman Tapi sebelum kita mulai videonya, mari kita lihat intro saya yang baru Ya, BAM! Oke teman-teman Yuk kita running dulu sistemnya teman-teman Ini kita lihat di foto pertama Di sini saya melihat sebuah motor yang baru Oke, di sini motor ini menggunakan Kita lihat dari belakang saja teman-teman Untuk lampu belakang masih standar Kemudian untuk sen lampu belakang dan depan juga tidak ada ya teman-teman Terus untuk bannya menggunakan banspot FDR MP57 teman-teman Dan di sini juga menggunakan shockbacker Daytona Kalau shockbacker Daytona ini sekitar 140mm Yang ukuran 340mm teman-teman Dan shockbacker ini mahal ya teman-teman Mahal Mahal Ini harganya sekitar 4 juta atau 3,5 jutaan ke atas ya teman-teman Saya waktu itu pernah nanya sih ke tokonya Saya lupa yang model gini Karena banyak model kemana saya aja bingung ya Jadi itu kira-kira ya Kemudian untuk pelak menggunakan sama seperti pelak motor saya C70 Racing Itu Daytona GP Wheel Kemudian untuk armnya menggunakan arm di sini Ini menggunakan arm force Kemudian ini cakran belakang juga menggunakan Brembo Kalau nggak salah Brembo ini KTC Itu sama-sama ya Karena ini KTC sih Kemudian selang rim aftermarket Ini untuk Nalport Ini Nalport ARS F4 Ini bagus dan sulit dicari Dan harga secondnya sekitar 80 ribu ya Kalau dibalik Kalau di tempat lain saya pernah tahu Ini cuma perbandingannya 600 ada ya tergantung kondisi teman-teman ya Kemudian untuk arm Ini kalau di Bali bekasnya itu Orang-orang jualnya sekitar 800-1 juta ya teman-teman Tergantung kalau yang udah di chrome sekitar 1 juta Kalau yang bagus kondisinya Yang chatnya juga masih bagus Sekitar 800 Kalau yang kondisinya agak memprihatinkan Sekitar 500 ribu teman-teman Kemudian ini untuk tutup Apa namanya ini Aki juga masih Masih dibiarin Cuman dicat aja Dikasih logo Honda Kemudian disini Saddle-nya modelnya ya Ditipis Iris tipis Sikap miring Bagus nih Diiris tipis Kemudian dikasih list Chrome juga nih Bagus ya Klasik Ini sport klasik Kemudian untuk kickstarter Ini di chrome Untuk pijakan kaki juga Yang chrome Sepertinya saya Dan disini Ini koplingnya bagus ya teman-teman Ini cerdik Modifikatornya Karena Kalau disini Itu Kadang akan kelihatan Kabel Kabel Rim Kabel sorry Kabel Apa namanya Kopling Kabel koplingnya itu Kan kelihatan kurang bagus ya Terlihat banyak kabel Kalau disini kan Dia itu Sembunyi ya Tentunya juga Ini untuk Kabel body Dimasukin ke body Di body ini Di tube Di tube sini Dan Kemudian nih Untuk Coilnya udah diganti ya Pastinya nih Ini pakai blue thunder Biasanya kalau blue thunder Ini pakai warna biru Kabel ini Kemudian ini PE26 Kalau gak salah ya Kurang jelas ya Ini kayaknya sih Kemungkinan PE26 Kemudian Ini Untuk stabilizer stangnya Ini memakai Yang Ayang ada Ini Yang ada Tabung ini Sekitar 600 ribu Ke up Ini tergantung Merak Model Dan Yang asli Tunggak Seperti itu Kurang cerah Cerahin dulu Dikit-dikit Kemudian Tadi Sampai disini Untuk Ini Stutter Electric Stutter Dynamo Stutternya Juga Diilangin Dan Ini Apa nih Untuk Blocknya Kalau ini Grand Ini udah diganti Menjadi Suprafit Oke Kemudian Ini FU Untuk Wheel Coolernya FU Dan Ini aktif Pastinya Karena ini Ada adaptornya Kalau gak aktif Ada adaptornya Biasanya Masih Dia Supply Olinya Ke mesin Jadi Tersendat Kemudian Ini Di bagian Pengrem Depan Ini Mekinisin Mesin Yang besar Kemudian Untuk Copping Saya gak Tau Pake Apa Ini Gak Keliatan Ini Masih Standar Untuk Sayap Depannya Ini Selang Rem Depan Ini Diganti Aftermarket Kemudian Untuk Ini KTC KTC Yang 4 Piston Kemudian Untuk Cakram Depan Piringan Cakram Bahkan Ini Pakai RG Suzuki RG RGR Dan Yang Belakang Ini Pakai Daytona Biasanya Kalau Harga Bekas Pel Daytona Yang Ada Cakram Belakang Sekitar 3 Juta Tergantung Penjualnya Dan Tergantung Yang Komplinya Juga Karena Dulu Harga Barunya Seti Juta Sengah Dan Sekarang Harga Bekas Juga 3 Juta Sengah Ini Saya Lihat Seperti Modalnya Maksinya Sini Kalau Pelak 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 Motor Besar Ya Seperti Sini Ada Seperti Jari Yang Modal Fit Dan Itu Aja Sih Ini Kita Next Untuk Foto Berikutnya Ini Juga C70 Ini Basic Grand Kalau Ini Juga Bagus Ini Dimasukin Kesini Dilubang Untuk Kopling Disini Jadi Kelihatan Apa Namanya Tali Kopling Itu Tidak Terlalu Ribet Banyak Kemudian Disini Shopbackernya Sama Detona Mantap Saya Pengen Beli Tapi Tidak Ada Uang Kemudian Ini Pelek Juga Sama JP Wheel Ini Juga Pake Cakran Belakang JP Wheel Disini Cakran Belakang JP Wheel Kemudian Ini Masih Dibiarin Standar Ini Pake Yang KTC Kalau Ini KTC Tidak Kelihatan Meraknya Ini Juga Dapat Factor 4 HRS Yang Langka Dan Mahal Kecasnya Kemudian Ini Pake Blue Thunder Mungkinan Karena Warna Biru Juga Disini Setahu Saya Kalau Teman Teman Ada Referensi Lain Mungkin Bisa Di Comment Teman Kita Terbuka Untuk Diskusi Kalau Teman Teman Punya Ilmu Atau Modifikasi Yang Bagus Bisa Di Bawah Saya Akan Review Kemudian Ini Pake FU Satsuki Satria FU Ini Juga Pomp Oil Nya Pasti Aktif Oil Kulernya Pasti Aktif Karena Ada Adaptor Disini Dan Ini Pake Yang 26 Juga Kalau Masalah Terus Batok Pake Yang C70 Standar Ini Pake Yang Mesin Juga Bisa Dilihat Disini Besar Untuk Gak Spontan Sekarang Tau Apa Ini Pastinya Pake Hell Karena Saya Punya Hell Jadi Lebih Familiar Untuk Ininya Ininya Apa Besi Yang Di Selang Rim Yang Masuk Ke Caliper Caliper Depan KTC 4 Piston 4 Piston Kayaknya Ini 6 Piston Kemudian Ini PSM Cakram Depan PSM Dan Untuk Ban Depan Ini Buka Kalau Tidak Batelag Batelag Tidak Mudah Tidak Keluar Ya Teman Teman Kalau Ini Pakain Yang Blue Spalow Thunder Seperti Motor Saya Yang Ban Belakang Saya Ini Ban Motor Yang Saya Suka Ya Saya Terus Terang Awalnya Saya Mencote Motor Ini Tapi Karena Terlalu Banyak Pakai Part Part Yang Mahal Jadi Saya Modif Sedikit Jadi Saya Apa Namanya Saya Ubah Oke Dari Ban Belakang Ini Sport Dari Ban Kaki Kaki Sama Detona GP Wheel Terus Bannya Ban Sport MP Ini SMP 57 Pastinya Ini Bisa Dilihat Slick Kemudian Di Depannya Ada Ukiran Dikit Dikit Masih Kelihatan Kemudian Shopbacker Ini Memakai Shopbacker Kalau Asalah Ini Yoshimura Kalau Nggak Yoshimura Saya Mau Dan Gini Kemudian Untuk Piringan Belakang Saya Nggak Tahu Nggak Ada Ide Ini Jangan Juga Untuk Ini Mungkinan KTC Atau Brembo Teman Untuk Kaliper Belakang Ini Maka Hell Ini KTC Untuk Talirin Belakang Terang Mungkin Dari Dua Merah Itu Kemudian Kenalkot ARS F4 F4 Juga Ini Bagus Yang Harga Bekas Itu Mahal Kemudian Ini Di Chrome Untuk Kickstarter Di Aki Ini Kelihatan Disini Biar Bagus Saya Lebih Suka Kayak Gini Ramping Tinggi Dan Kelihatan Jantan Motor Kemudian Disini Untuk Saddle Juga Tipis Di Model Racing Ini Bisa Dilihat Disini Naik Disinin Turun Jadi Kalau Pas Balap Biasanya Ini Model Balap Balapan Kayak Itu Itu Kemudian Disini Ini Bak Kopling Ini Lebih Rapi Lagi Ini Dibuatin Ini Dibuatin Pegangan Tali Rim Dibuatin Selang Bensin Ini Benar Benar Niat Banget Ini Totalitas Kemudian Ini Selang Tali Rim Tali Kopling Ini Juga Tali Kopling Ini Juga Dimasuk Disini Jadi Rapi Sekali Kemudian Ini Untuk Bak Kopling Ini Kalau Asali Bak Grand Tapi Udah Dimodif Ini C70 Ini Teman Teman Saya Lihat Disini Ada Ini Yang Asli Model Asli Ini Jadi Ini Wow Ini FU Dan Ini Juga Pake Adaptor Pasti Aktif Ini Pake Yang 28 Ini Lebih Besar Karburator Kemudian Ini Juga Diganti Untuk Ya Oke Ini Untuk Karburator 28 Ini Pake Stabilizer Teman Teman Dan Ini Juga Pake Yang Supra Pid Saya Tau Ya Kalau Ini Memang Ini Legenda Honda Legenda Ya Basic Ini Memang Udah Kayak Gini Ya Block Saya Kurang Tau Ini Pake Apa Basic Dan So Backer Depan Ini Yang After Market Kurang Tau Mungkin Shampo Atau R Apa Itu Ada Yang Bagus Itu Bagus Kemudian Ini So Backer Depan Udah Belak Pelak Udah Untuk Cakram Depan Piring Ini Kalau Masalah Detona Atau AHRS HRP 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 Mungkin Ya Kalau Saya Bungannya Itu HRF ARP Saya Lupa Merak Yang Memang Kalau Detona Ini Harga Piring Depannya Ini 1.000.000 200.000 100.000 An Tuh Ini C70 Spot Peace Spot Ini Saya Juga Berencana Mengganti Batok Kayak Gini Ini Mengaikan KTC Kenapa Ini Bisa Tau Peace Spot Karena Ini Lurus Ini Ini Dari Samping Ini Kelihatan Klinik Spot Dia Lurus Ini Sempat Rating Lampu Sign Ini Kanan Kiri KTC Untuk Apa Namanya Nih Gak Spontan Ini Memakai IZ Ini Juga 600.000 Up Untuk Harga 400 Mungkin 600.000 Up Untuk Harga Stabilisernya Ini Tokicho Ini Mahal Apa Namanya Kemarin Saya Sempat Ditawarin Sama Teman Saya Untuk Tokicho Harga 600 Dan Kebetulan Saya Tidak Punya Uang Jadi Saya Tidak Beli Dan Kemarin Saya Lihat Di Online Harganya 11.211 Teman Teman Mahal Kemudian Bagus Ini Ini Juga Diganti Untuk C70 Ini Mengganti Yang C70 Ya Itulah Ini Diganti Ini Emang Benar-benar Top Top Marco Top Ini Rantai Tipis Ini 15 Yang 4 15 4 28 Oke Oke Teman Teman Itu Aja Untuk Review Kali Ini Karena Baterai Kamera Saya Sudah Mau Habis Itu Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Saya Biar Saya Semangat Untuk Buat Videonya Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Berikut Oke Bye Bye